Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo lakukan perombakan tugas terhadap pegawainya pasca tertangkapnya seorang oknum dalam operasi tangkap tangan. Sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Probolinggo masih menutup diri terkait langkah yang diambil setelah tertangkapnya seorang oknum dalam dugaan kasus pungli. Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo langsung melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan kinerja di lingkungannya. Langkah ini diambil setelah seorang oknum PNS di lingkungan Dishub yang bertugas menjaga portal di Jalan Raya Genting Probolinggo tertangkap tangan Satgat Saber Pungli Polres Probolinggo. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Probolinggo, selain merombak personil, Dinas Perhubungan Probolinggo juga membentuk tim khusus untuk pengawasan kinerja pegawainya. Dishub sendiri akan membentuk tim untuk mengawasi teman-teman Dishub yang nanti fungsinya meminimalisir, kalau bisa sebetulnya meniadakan sama sekali ya pungli-pungli seperti itu. Tim itu akan, sebetulnya sudah saya bentuk dua hari yang lalu yang bertujuan untuk ngecek ke lapangan-lapangan. Nanti kita evaluasi lebih lanjut, kalau memang kita sering rolling, dan untuk tempat-tempat tertentu mungkin seperti di Balai Uji dan lainnya kita pasang CCTV. Selain membentuk tim khusus, pemasangan CCTV juga akan dilakukan untuk pemantauan selama 24 jam. Sementara itu, Pia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Probolinggo lebih tertutup paskah terbongkarnya oknum pegawai yang terlibat mengelih. 15 Oktober lalu, dua PNS Pemkak Probolinggo dari Dinas Kependudukan dan Dinas Perhubungan terjaring operasi tangkap tangan Satgas Pungli Polres Probolinggo. Oknum Dinas Perhubungan berinisial K, tertangkap saat menerima setoran dari supir truk sebesar 26 ribu rupiah. Sedang dari Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertangkap saat menerima pungli sebesar 40 ribu rupiah. Mahfud Sunerji melaporkan untuk NET. Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertangkap saat menerima pungli sebesar 40 ribu rupiah. Terima kasih. Terima kasih.